Intro Di Pantai Sadrana Untuk ombak terpantau agak besar Dan cuaca juga agak mendung Di hari ini Pukul 14 lewat 46 menit Terpantau Tidak banyak pengunjung yang datang ke pantai ini Salah satu sebabnya adalah Karena di hari kerja Dan juga banyaknya pilihan Untuk pantai-pantai di sekitaran Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tambah di video berikut Untuk khususnya di Pantai Sadrana Banyak operator Ataupun vendor yang membuka Jasa snorkeling Dengan tarif yang cukup Terjangkau Yaitu Rp35.000 Dan kemudian juga banyak Dari teman-teman fotografer Wisata Ataupun yang lokal Yang mereka Menawarkan jasanya Untuk satu file Hanya Rp4.000 Kita lihat untuk Via snorkeling di Pantai Sadrana Pilihan ini menyewakan pelampung Kacamata selam Snorkel Sepatu Kamera underwater Dan kano Dan tentunya juga Didampingi oleh Para Pemandu yang sudah profesional Dan terlatih Salah satu pilihan dari Biro Akin Perjalanan Wisata Anda untuk membawa Tamu ke Sadrana ini Apa sih? Sepertinya tempatnya ini Paling representatif Dan paling aman Buat pengunjung Untuk bermain air Karena di ikanang krimnya Ada Satu karangnya yang besar Kalau suatu mendukung Ini paling aman Aman bisa buat Wahana Snorkeling Jadi dia bisa Kutu bersama Nyelam dengan Piu ikan di ikanang Selain itu Pak Apakah harga Yang ditawarkan oleh Para operator Dari Penyewaan alat-alat snorkeling Ini cukup Tidak menguraskan Siap Untuk persewaan Nah itu sudah Tergolong Tergolong Terjangkau Di situ juga Sudah mendapatkan Alat smoker Sepatu Kemudian Rompi pelampung Dan juga File dokumen Kita nyelam di Tepi pantai Kemudian Satu lagi Di masa yang sekarang ini Pak Bagaimana sih Tumbuh kembangnya Dari agen perjalanan Untuk menghadapi Situasi yang Ada di Indonesia Pada saat ini Dan bagaimana sih Triknya supaya Orang tetap berlibur Tetapi Kesehatan tetap Dijalankan Alias Prokes Kita tetap Menawarkan Produk Paket wisata Mulai dari Penyedia Alat transportasi Ket makan Kemudian Untuk menjaga Protokol kesehatan Tetap Kita Sediakan Dari Biro Menyediakan Sarana Masker Dan juga Termo Tuhu Tuhu Kita selalu Tuhu 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 Sudah Mulai Ada Peningkatan Daripada Tahu Tahu Daripada Covid kemarin Yang Tidak ada Orang Harapannya Gimana Mas Terhadap Situasi Sekarang Ini Harapannya Semoga Kita tetap Banyak Pengunjung Daripada Pas Covid kemarin Tidak ada Orang Demikian Yang Bisa Saya laporkan Dari Pantai Sadranan Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta Agung ZH Melaporkan Untuk magelangnews.com